Pemirsa ada beragam cara untuk membantu anak-anak di Indonesia yang kurang mampu melanjutkan pendidikan. Salah satunya dengan menggalang dana. Dan kali ini sebuah kegiatan lari bertema Run for Education. Mencoba untuk mendapatkan dukungan dana dari masyarakat dengan cara yang lebih sehat. Minggu pagi kawasan Bintaro Jaya Exchange dimeriahkan oleh ribuan pelari yang akan berpartisipasi dalam event lari bertema Run for Education 2018. Dengan mengusung tema musik in you, para peserta lari tidak hanya dari tanah air, beberapa pelari dari mancanegara juga turut serta. Run for Education kali ini dibagi dalam dua kategori, yaitu 10K dan 5K. Sesuai dengan tema, Panitia menyediakan mobil keliling dengan speaker yang memutar lagu di track lari untuk membakar semangat para pelari. Ya, acara ini khusus digelar untuk membantu anak-anak di Indonesia yang membutuhkan dukungan dana untuk melanjutkan pendidikan. Nantinya biaya pendaftaran dari para pelari 100% disembangkan ke beberapa yayasan yang fokus pada pendidikan gratis bagi anak-anak yang membutuhkan. Jadi kalau untuk tahun ini, kita pakai yayasan namanya Yayasan Al-Iman dan Sekolah Menengah Pertama di Ponogoro. Jadi yayasan itu yayasan yang membutuhkan donasi dari kita yang kira-kira kriteria dari penerima donasi itu sama. Jadi kayak anak-anak yatim biatu, anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Acara yang diadakan oleh mahasiswa pembangunan Jaya ini disambut antusias oleh peserta yang datang dari berbagai komunitas. Mereka mengaku puas dengan track lari yang baru pertama kali digelar di Bintaro ini. Hampir setiap event kita ikutin. Ini luar biasa. Ini untuk saya yang pertama kali di Bintaro. Dan tracknya lumayan. Terus ya. England. United States. Yeah, it's a great event. It's an early start for us this morning. But yeah, it's nice to see so many people here in the run for education. I've done this for three years in a row. It's a wonderful event. I love running around Bintaro. Well organized and everybody really excited. So it's a lot of fun. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun ini dana yang dihimpun dari run for education sepenuhnya disumbangkan untuk pendidikan. Dengan harapan mendatangkan manfaat, terutama anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Dari Bintaro, Jakarta, Bunga Ayu, Rian Tomo, INews melaporkan.